Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan berbahagia Nah jadi di video kali ini kita akan mengunboxing kamera yang saya order kemarin saya order kalau tidak salah hari Senin dan sampainya hari Jumat baru tadi 1 jam yang lalu barangnya sampai Nah ini terus terang, ini kamera pertama saya kamera mirrorless guys karena sebelumnya saya pakai kamera yang ya sebelumnya pakai HP kemudian ini kamera yang saya pakai kamera Nikon dan itu pun kamera bukan punya saya, punya dipinjam Nah jadi hari ini saya terus terang sangat berbahagia sekali karena apa namanya baru pertama kali pegang kamera ini guys ya maklumlah baru uangnya terkumpul, jadi baru bisa membeli sekarang oke seperti apa barangnya ikuti terus sebenarnya saya sudah unbox tadi pagi ya toko yang tempat saya membeli ini meminta jika mengunboxing barangnya dia minta untuk di video kan supaya jika kita mengklaim barangnya bisa dia terima begitu nah dan dia tulis tadi di disini oke katanya ini sangat penting ya kalau sumpamanya barangnya kenapa-kenapa jika tidak di video kan maka tidak bisa di climb begitu guys jadi saya bongkar sekitar satu jam yang lalu untuk memastikan barangnya bagus atau tidak begitu oke dalam paket pembelian kita dapat yang pertama ada kita dapat cleaning kit ini fungsinya untuk membersihkan lensa-lensa kita lensa kamera jika nantinya kena debu atau kena yang lain-lain begitu kita pakai ini kemudian kita juga dapat tripod supaya kalau kita ngevlog tidak dipegang langsung pakai tangan karena jika kita ngevlog jika tidak pakai tripod ini akan sangat goyang-goyang begitu terus kita juga dapat tasnya ini lumayan oke ya lumayanlah supaya kameranya aman tidak tercampur dengan pakaian jika kita berpergian ke luar begitu oke langsung saja kita unbox barangnya ini setelahnya unbox ulang supaya terkesan seolah-olah baru unboxing begitu guys jadi saya packing kembali gak apa-apalah oke 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 yang pertama kita lihat di dalam box ini oh ini masih bonus ya guys ini bonusnya ada 6 item kalau tidak salah ini pelindung lensa lensa protect dari sinar matahari oke terus kita juga dapat sorry sudah saya buka kita juga dapat memory card ini yang 64 giga ya lumayanlah jadi tidak beli-beli lagi kemudian ada pelindung layar ya pelindung layar dari kameranya ini bonus 1 2 3 4 5 6 oke 5 item eh 6 item oke dalam paket pembeli penjualan dalam paket pembelian di luar bonus kita dapat yang pertama kabel charge ya kabel charge kemudian ada tali strap kemudian kita juga dapat oh charger nya oke sorry guys ini agak gelap ya karena ini kita juga belum punya lighting ini kita mengandalkan cahaya matahari langsung oke ini ada buku panduan ya kayaknya ini tidak akan saya baca karena ini tebal sekali dan saya juga malas membaca oke terus ini ada kartu garansi terus ada apa ini oh nota 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 pembelian nota nota ya nota ya nota oke terus ini baterai nya kita buka kita buka saja langsung baterai nya ini sebenarnya sudah saya buka tadi guys saya charge full supaya bisa langsung tes kameranya nanti terus ini ada oh lensa lensa ini kita dapat lensa oh ini lensa dengan ukuran 15 45 mm guys oke dan terakhir kameranya oke kamera ini saya beli alasannya karena satu yang jelas bisa di flip layar kemudian yang kedua punya port jack microphone eksternal begitu kalau dari atas kita lihat ada tiga pengaturan ini untuk mengatur exposure kemudian ini tombol pengaturan mode dan ini tombol shutter ya disini ada hotshoe untuk menyimpan mic eksternal dan flash eksternal biasanya kemudian bagian sebelah kanannya ada tombol wifi kemudian ada port HDMI kemudian di sebelah kanannya eh di sebelah kirinya jack apa port jack mic eksternal kemudian ini ada untuk ngecasnya yang tipe USB micro USB nah di sebelah depannya ini ada tombol untuk merekam kemudian ini info dan ini tombol gallery dan ini tombol menu disini ada tombol untuk menghapus dan ini untuk merubah fokus dan autofocus nya dan ini untuk ISO dan ini flash ya kira-kira seperti itulah nah di bagian bawah ada lubang untuk tripod biasanya dan ini ada dan ini tempat baterainya guys oke kita langsung masukkan saja baterainya dan kita tes oke 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 jadi seperti ini tampilannya oh ini tombol on off nya disini beda dengan kamera yang biasa saya pakai biasanya dia disini ditekan ini kalau muncul seperti ini berarti kita harus ok disini ini kamera ini diklaim sebagai kamera yang autofocus nya lebih ok ya ketimbang pendahulunya yaitu kamera m3 modelnya sama bentuknya sama tapi spesifikasinya mungkin agak berbeda sedikit dan ini katanya autofocus nya agak lebih cepat karena dia sudah dual pixel autofocus dan sudah punya dan memiliki megapiksel 24 dan ini juga sudah layar sentuh seperti ini layar sentuhnya sangat sensitif jadi dalam mengoperasikannya ini lebih simple lebih praktis dan mudah digunakan begitu oke mungkin untuk tes hasil foto dan videonya saya akan buatkan di video yang lain setelah ini karena ini durasinya takutnya agak agak panjang oke teman teman mungkin videonya seperti itu saja dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan saya berharap dengan adanya kamera dan saya berharap dengan adanya kamera baru ini video-video saya yang kalian tonton itu akan lebih berkualitas gambarnya maupun audionya dan bahkan juga berkualitas konten-kontennya agar lebih informatif lagi ke depannya itu harapan saya buat kalian oke mungkin itu saja terakhir jangan lupa like comment dan subscribe supaya saya selalu bersemangat untuk membuat video-video terbaru untuk kalian tonton oke sampai jumpa di video selanjutnya bye